Halo teman-teman, selamat datang di videonya Eli Laili. Kali ini saya mau membahas tentang manfaat saat kita bisa bersikap bodo amat. Mungkin bagi sebagian orang, cara mereka dipandang oleh orang sekitar bisa menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Mereka jadi terlalu peduli pada pemikiran dan ucapan orang lain tentang diri mereka. Bahkan parahnya, tak jarang keinginan orang akan dituruti. Demi tetap dipandang baik. Pada akhirnya sedikit saja dijadikan bahan pembicaraan orang lain, mereka akan langsung berpikiran terlalu jauh. Padahal hal semacam ini bisa saja hanya datang dari dalam pikiran sendiri. Kadang kita perlu bersikap sedikit bodo amat terhadap apa yang orang lain katakan dan fikirkan. Bukan karena menjadi antisosial, hanya saja terkadang sedikit abai pada pandangan orang lain juga ada manfaatnya. Berikut beberapa manfaat saat kita bisa bersikap bodo amat. Satu, lebih bisa menikmati hidup. Saat kita bisa bersikap bodo amat atas pandangan orang lain, ada kebahagiaan hidup yang sulit dijelaskan. Kita akan merasa bebas melakukan apapun yang kita inginkan dan tidak harus merasa terbebani dengan kritikan dari orang lain. Baik itu tentang cara kita memilih style fashion atau hal sepeli yang berkaitan dengan cara menghabiskan weekend. Semua bisa dilakukan sesuai keinginan kita. Dua, ada kalanya cuek justru membuat hidup kita terasa lebih tenang. Dengan sedikit saja mengabaikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hidup bisa terasa lebih tenang. Bukan berarti kita jadi tidak peduli pada sekitar. Hanya saja menjadi cuek memang sesekali boleh dilakukan. Terlebih saat apa yang dibicarakan hanya berfokus pada kekurangan dan kesalahan yang memang pernah kita lakukan. Sikap bodo amat pada hal-hal semacam ini akan membuat pikiran kita tenang dan jauh dari stres. Tiga, tidak lagi merasa iri atas apa yang didapat orang lain. Tak jarang saat membicarakan seseorang, akan ada perbandingan dengan orang lain yang ditambahkan. Kelebihan orang yang satu akan dibesar-besarkan dihadapan kesalahan yang kita lakukan. Pada akhirnya, hal semacam ini akan mengusik pikiran kita, hingga merasa iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Dengan sedikit bodo amat, semua perasaan iri itu akan diredam. Dan kita akan lebih fokus dengan apa yang sudah dimiliki. Empat, bisa lebih fokus pada tujuan hidup kita sendiri. Setiap orang pasti sudah memiliki tujuan hidup dan menargetkan beberapa pencapaian. Namun seringkali, komentar orang lain akan sedikit mengalihkan konsentrasi. Progres dari tujuan yang sudah ditetapkan akan sedikit terhambat demi melayani omongan orang. Jika kita mampu bersikap bodo amat, tujuan hidup menuju target pasti akan lebih cepat tercapai. Bukan karena kita ambisius, tapi lebih karena kita mampu berfokus. Berfokus pada tujuan yang ingin dicapai. Dipandingkan menanggapi keinginan orang lain yang tidak akan ada habisnya. Lima, tidak lagi cepat merasa cemas pada sesuatu. Saat kita lebih memperhatikan komentar orang lain, tak jarang akan muncul perasaan cemas yang berlebihan. Kita akan terus mengkhawatirkan pendapat orang lain dibandingkan menjalani semua sesuai pemikiran kita. Andai komentar tadi sifatnya membangun, boleh saja kita terima dan pikirkan baik-baik. Namun, jika malah terus menjatuhkan, kita sendiri yang akan rugi. Pada akhirnya, rasa cemas yang berlebihan hanya akan menuda kita untuk maju dan meraih cita-cita. Oke teman-teman, itu tadi adalah lima manfaat saat kita bisa bersikap bodo amat. Ingat ya teman-teman, menjadi sedikit cuek dan tidak peduli, sesekali boleh saja dilakukan. Dengan catatan, jika tertuju pada komentar dan pemikiran yang hanya akan melemahkan kita. Terkadang dengan bersikap bodo amat, kita justru akan mendapatkan manfaat yang tidak kita duga sebelumnya. Kalau menurut teman-teman gimana? Pernah nggak kalian bersikap bodo amat? Ada nggak sih manfaatnya menurut kalian? Tulis di kolom komen ya. Video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Semoga membawa manfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa like, comment, and subscribe.